Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Oke, pertama disclaimer dulu Aku membuat video ini Itu bukan bener-bener dari Body Fluid, tapi dari Beberapa produk Untuk membuat ini bener-bener senyata Mungkin ya, oke Yang pertama Cairan bening, kental Seperti putih telur Atau yang aku pakai Ini kental dan lengket Oke, cairan ini sangatlah normal Biasanya baunya pun tidak terlalu Menyengat, kayak bau-bau asem Asem, ketak kecut gitu lah Ya, dan itu sangatlah normal Biasanya cairan ini akan Banyak sekali keluar Terutama saat kalian masa subur Sekitar 2 sendok makan Dalam satu hari Gunanya untuk mempercepat proses Ovulasi ataupun kesuburan wanita Selain itu Biasanya dia akan muncul banyak Saat kalian banyak aktivitas Banyak makanan-makanan Yang bisa meningkatkan kadar Cairan Mississippi Ataupun karena pengaruh hormon dan usia Nah, yang kedua Cairan keputihan Seperti krim Ataupun berbentuk seperti ini Ini teman-teman nih Becek-becek begini ini Berada di sekitar labia Mayora dan labia minora Di bagian dalam nih Dan itu kelihatan Baunya seperti Cisi-ciisi Keju-keju gitu Kadang itu agak sedikit Mengganggu gitu kan ya Namun ada beberapa juga Yang tidak memunculkan bau sama sekali Nah, sebenarnya Cara keputihan Ini sangatlah normal Karena dia juga untuk menjaga Agar vagina tidak luka Jadi sebagai lubrikan Atau pelumas Dari gesekan-gesekan Mrs. V Namun Jika cairan tersebut Mengganggu Dan berbau Seperti keju gusuk Gitu kan Baunya itu Bisa Kerasa oleh Orang di samping Nah, bisa jadi itu adalah Indikasi Adanya infeksi Pada Mrs. V kalian Tapi jangan khawatir Itu bisa kalian bersihkan Dengan rajin mencuci Mrs. V Dengan Air bersih Ataupun Dengan sabun Pembersih Mrs. V Namun Penggunaan sabun Mrs. V sendiri Itu jangan terlalu sering Jadi cukup Ketika kalian merasa Bau dari Mrs. V kalian Itu benar-benar Tidak sedap banget Dan Baunya melayang Kemana-mana Yang ketiga Cairan putih Kekuningan Hampir mirip Seperti ini Nah Biasanya Ini disertai Dengan bau-bau Susu busuk Dan Baunya melekat Dan nodanya Akan sulit hilang Di celana Dalam kalian Atau Kadang itu Bisa keluar Saat kalian Memakan Ataupun Meminum Obat-obatan Tertentu Nah Jika cairan ini Membuat Mrs. V enak Terus Gatel-gatel Baunya Merangsang Kesemua orang Berarti Ini sudah Mulai Menadakan ada infeksi Pada Mrs. V Kalian Yang keempat Cairan berwarna Hijo neon Mirip-mirip Seperti ini Oke Jadi Dia ada warna Hijau-hijau Agar sedikit Kekuninan Terus Dia Agak sedikit Mengkilap Kadang Dia bisa Geroisi Jadi Ada Dicampur Dengan Bening putih Kadang Dicampur Dengan Warna Putih Kuning Telur Kadang Kadang Bikin Kalian Menjadi Gatel Perih Panas Pada Waktu Pipis Maupun Sebelum Pipis Dan Baunya Busuk Berarti Sudah Menandakan Adanya Infeksi Pada Mrs. V Kalian Terutama Kalian Ada Riwayat Memakai Toilet Umum Bersama Riwayat Melakukan Seks Dengan Partner Dan Tidak Menjaga Kebersihan Ataupun Riwayat Menggunakan Pembersih Seperti Pantyliner Sabun Pencuci Mrs. V Dalam Jangka Waktu Lama Dan Menggunakan Obat-obat Tentu Yang Menurunkan Immunitas Tubuh Itu Juga Bisa Menjadi Faktor Dari Munculnya Cairan Hijau Neon Dengan Bau Gusuk Pada Mrs. V Kalian Yang 5 Spot Size Seperti Ini Biasanya Muncul Pada Wanita Masa Subur Ataupun Wanita Premen Paus Cairan Ini Normal Jika Memang Terjadi Pada Agir Agir Sisa Mau Selesai Menstruasi Jadi Di Hari Ke 5 6 Biasanya Normal Atau Di Pertengahan Hari Ke 13 Hari Ke 14 Saat Masa Subur Itu Normal Karena Adanya Pelepasan Sal Telur Dari Ofum Namun Jika Cairan Ini Terus Menerus Muncul Setiap Harinya Dalam Jangka Waktu Lebih Dari 7 Sampai 14 Hari Di Luar Masa Menstruasi Kalian Berarti Itu Termasuk Tidak Normal Dan Perlu Kalian Konsultasikan Kedokter Kadang Saat Mengenai Hubungan Esek Esek Itu Akan Muncul Cairan Pendarahan Atau Sedikit Merah Itu Normal Mungkin Saat Itu Dorongan Terlalu Kuat Sampai Memecahkan Sedikit Pembuluh Darah Pada Area Dinding Mrs. Kalian Sehingga Mengunculkan Cairan Tersebut Nah Untuk Cairan Menstruasi Sendiri Yang Berwarna Merahan Itu Biasanya Bertahan Sekitar 3 Sampai 10 Hari Namun Jika Merasakan Menstruasi Berpanjangan Hingga Lebih Dari 14 Hari Itu Sudah Tidak Normal Dan Perlu Dikonsultasikan Kedokter Untuk Mengetahui Permasalahan Selanjutnya Gumpalan Gumpalan Darah Mirip Seperti Ini Jadi Gumpalan Darah Yang Keluar Saat Menstruasi Warna Tidak Merah Biasanya Agak Coklatan Sedikit Hitam Merah Merah Pakat Itu Jangan Khawatir Biasanya Itu Akan Muncul Saat Menstruasi Bergumpal Menandakan Adanya Peluruhan Dinding Rahim Yang Sudah Membeku Darah Sehingga Dia Keluar Dan Memunculkan Bentuk Menstruasi Seperti Ini Jika Pengeluaran Clothing Blood Bisa Bikin Perut Nyeri Sampai Terasa Sakit Sekali Kelam Tidak Bisa Bekerja Tidak Bisa Bangun Berarti Segera Konsultasikan Kedokter Untuk Mengetahui Ada Permasalahan Apa Dalam Siklus Menstruasi Bahkan Sampai Memunculkan Darah Darah Membeku Dan Darah Darah Clothing Blood Yang Terakhir Cairan Berwarna Abu Abu Jadi Warna Cairan Agak Sedikit Abu Abu Biasanya Cairan Ini Menimbulkan Bau Susu Busuk Keju Busuk Lalu Menimbulkan Rasa Nyeri Ataupun Seperti Terbakar Saat Kalian Mau Memulai Pipis Ataupun Setelah Selesai Pipis Gatel Gatel Rasanya Tidak Nyaman Sangat Bikin Anyang Jadi Pipis Sedikit Pipis Pengen Pipis 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 Terus Ngerasanya Nyerinya Terasa Terbakar Sepertinya Di ujung Ada Something Yang Wrong Berarti Ada Masalah Infeksi Bakteri Vaginosis Dan Harus Segera Ditangani Dan Dibawa Kedokter Untuk Mendapatkan Pertolongan Lebih Lanjut Apakah Sudah Jelas Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Diskusikan Silahkan Komentar Di bawah Dan Teman-teman See you Di video Lanjutan Bye 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 Bye